Pada hari kedua, Rapimnas Gokar yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hadir sebagai pembicara. Menurut Panglima, marakai isu suku agama ras dan antar golongan menjadi ancaman menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berbicara selama kurang lebih satu jam dalam forum Rapimnas Gokar, isu sara dapat memecah belah bangsa. Sesuai arham Presiden Joko Widodo, Panglima meminta partai politik menangkau fitnah dan menjaga persatuan bangsa. TNI dan Polri membutuhkan peran partai dalam menangkau ancaman perpecahan bangsa. Mungkin semua partai politik mempunyai etika dan semua berniat untuk membangun. Karena politik ini kan sangat mulia tujuannya. Membawa nama rakyat untuk kemasalahan rakyat juga. Tidak mungkin menekam lakukan itu. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Yang melakukan bukan partai politik. Pasti orang-orang yang ingin atau negara-negara yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan tangan-tangan Indonesia untuk memecah belah kita. Kita waspada.